Halo teman-teman, berjumpa kembali dengan channel Rantau Jadul, channel yang akan selalu membagikan tip-tip yang bermanfaat untuk anda. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan manfaat daun kelor. Taukah anda, kalau tanaman kelor yang banyak ditanam di pekarak rumah, kadang ditanam di depan rumah, dan banyak didapatkan di daerah Indonesia ini khususnya, ternyata mempunyai bermacam-macam manfaat untuk kesehatan tubuh kita. Mampaat daun kelor untuk kesehatan memang dipengaruhi oleh nutrisi yang terkandung di dalamnya. Selain antioksidan, daun kelor juga mengandung vitamin dan mineral, antara lain vitamin B6, vitamin B2, vitamin C, vitamin A, zat besi, dan magnesium. Tidak hanya itu, sekitar 21 gram daun kelor mengandung protein nabati sebanyak 2 gram. Kita bisa mendapatkan manfaatnya dengan membuat daun kelor menjadi jamu, teh herba, hingga suplemen. Ada pula yang menjadikan bahan masakan. Daun kelor bisa dijadikan sebagai sayuran untuk dibuat semacam sayur bening atau ditumis dan direbus. Dan dimakan seperti memakan sayur lainnya yang akan sangat bermanfaat untuk kesehatan Anda. Ternyata kelor merupakan tanaman multiguna, karena hampir seluruh bagian akar, daun polong, dan kulit batang dapat dimanfaatkan. Nilai gizi tanaman ini terbilang cukup baik, dan mampu menjadi solusi atas masalah kurang gizi untuk masyarakat dengan perekonomian rendah. Inilah antara lain berbagai manfaat yang terkandung di dalam daun kelor. Manfaat yang pertama, daun kelor bisa meningkatkan produksi asy. Manfaat daun kelor untuk kesehatan ini karena kandungan asam amino yang bisa menunjang gizi ibu. Gizi suplemen daun kelor mengalami peningkatan produksi asy sebanyak 125%. Cara membuat ramuan daun kelor untuk melancarkan produksi asy ini cukup dengan merebus daun kelor lalu diminum air rebusannya dan minum secara rutin 2 kali sehari. Manfaat yang selanjutnya, menjaga kesehatan mata. Manfaat daun kelor untuk kesehatan lainnya adalah meningkatkan kemampuan mata dalam melihat objek lebih jernih. Manfaat daun kelor untuk kesehatan mata termasuk mengobati beberapa gangguan penglihatan seperti menghentikan pelebaran pembuluh retina, mencegah katarak. Manfaat daun kelor untuk meningkatkan penglihatan karena tingkat antioksidannya yang tinggi. Manfaat yang selanjutnya, menjaga kesehatan sistem syarab. Kandungan vitamin E dan C yang tinggi membuat daun kelor memiliki manfaat untuk memerangi degenerasi syarab dan membantu meningkatkan fungsi otak. Banyak kasus gangguan syarab yang menggunakan daun kelor untuk obat perawatannya. Menuhai hasil yang positif. Daun tanaman ini mendukung kesehatan otak dan bekerja sebagai neuro-enhancer. Jika Anda mengalami migren atau sakit kepala berulang, Anda bisa memakan daun kelor secara teratur. Manfaat daun kelor untuk kesehatan sistem syarab ini juga termasuk menyeimbangkan suasana hati sebab mampu menstabilkan produksi yang penting untuk memori suasana hati dan respon setimulus. Menurunkan kalestrol Makan daun kelor diketahui menunjukkan penurunan yang cukup besar terhadap kadar kalestrol tinggi. Selain gandum, mijirami, dan almond, daun kelor adalah obat yang dapat diandalkan melawan kalestrol tinggi. Kalestrol merupakan penyebab pertama orang menderita penyakit jantung. Manfaat yang selanjutnya, daun kelor merupakan sumber yang kaya kalsium dan fosfor. Kedua elemen ini dibutuhkan untuk meningkatkan kesehatan tulang. Hal tersebut karena daun kelor memiliki sifat anti-implemasi, mereka membantu memerangi radang sendi dan bahkan dapat menyembuhkan tulang yang rusak. Daun tanaman ini juga memiliki kemampuan menjaga tulang dan gigi tetap kuat. Manfaat yang selanjutnya, melindungi kesehatan hati Manfaat daun kelor untuk kesehatan hati kita, misalnya penerita penyakit, bisa mengurangi efek negatif obat anti-tuberculosis dengan mengkonsumsi daun kelor. Daun ini mempercepat perbaikan sel hati dan memiliki konsentrasi polifenol yang tinggi. Polifenol bermanfaat untuk melindungi tubuh dari kerusakan anti-sidatif pada hati dan bahkan dapat menguranginya. Senyawa ini meningkatkan kadar protein di hati. Fungsi hati adalah tempat detoksifikasi darah, metabolisme lemak, dan penyerapan nutrisi. Fungsi tersebut akan optimal hanya jika enzim hati normal. Daun kelor menstabilkan enzim hati tersebut dengan memakan secara rutin daun kelor, maka akan dapat mengurangi resiko penyakit hati. Lanjut, manfaat yang seterusnya, menjaga kesehatan kulit dan rambut. Daun kelor mengandung banyak antioksidan dan nutrisi yang bisa menjaga kesehatan kulit dan rambut. Daun kelor memiliki sekitar 30 antioksidan. Dan antioksidan ini dapat memberikan mampah daun kelor untuk mengurangi munculnya garis-garis halus dan kerutan baik juga untuk kulit berjerawat. Daun kelor ini bisa meningkatkan warna kulit, skin tone, dan menambah kecerahan karena sifat pemurnian dan sifat teraprenoptiknya. Melawan peradangan Untuk kesehatan lainnya adalah melawan peradangan karena mengandung niat emisi yang mengetahui mengontrol perkembangan jala kanker. Peradangan merupakan akar penyembah banyak penyakit seperti kanker, antiracitisan, dan banyak penyakit umpuk. Saat kita mengalami sedera atau infeksi, tubuh mengalami peningkatan peradangan. Pada dasarnya, peradangan adalah mekanisme perlindungan terhadap trauma. Takkan tetapi, karena gaya hidup yang salah dan pola makanan yang tidak sehat, peradangan dapat meningkat di dalam tubuh. Peradangan jangka panjang menyebabkan masalah kesehatan kronis. Makan daun kelor membantu mengurangi peradangan. Mampah yang selanjutnya, Bisa mengurangi masalah kanker. Mampah daun kelor untuk kesehatan adalah untuk memperlambat pertumbuhan sel kanker dan membantu pengobatan kanker lainnya. Lalu, kadar vitamin C dan A yang merupakan antioksidan akan membantu tubuh melindungi diri dari kesusakan sel. Perusakan sel biasanya disebabkan oleh radikal bebas yang berperan dalam memicu penyakit kanker. Mampah daun kelor yang mengandung asam amino juga dapat meningkatkan sistem imunitas tubuh. Maksumsi daun kelor bisa membantu penyintas kanker untuk menjalani perawatan komitrati, namun belum ada penyelitian yang lakukan lebih lanjut terkait ini.